Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan dan penyelenggaraan Pilkada Kota Surabaya Jawa Timur secara maksimal, KPU Kota Surabaya membuat sistem data terbuka. Dengan sistem data terbuka ini pemirsa, masyarakat dapat mengakses informasi Pilkada Kota Surabaya secara online. Warga Kota Surabaya tidak harus datang ke kantor KPU untuk mengetahui berbagai informasi tentang kegiatan KPU dan penyelenggaraan Pilkada. Bahkan warga Kota Surabaya tidak harus bersusah payah datang ke kantor kelurahan untuk mengetahui apakah dirinya telah kedaftar sebagai pemilih atau belum. Segala informasi tersebut dapat diperoleh dengan mudah melalui smartphone yang dimilikinya. Warga Kota Surabaya cukup mengunduh aplikasi KPU Kota Surabaya melalui Android atau Playstore. Jadi secara umum, pendata atau kota terbukaan yang kita coba adakan itu terkait dengan dua hal. Yang pertama terkait dengan live streaming atau telekonferensi, yang kedua terkait dengan aplikasi. Nah untuk live streaming ini kami berupaya agar persyarakat Surabaya khususnya itu bisa mengupdate setiap aktivitas yang diselenggarkan oleh KPU Kota Surabaya terkait dengan Pilwali. Yang kedua itu terkait dengan aplikasi. Buat aplikasi ini kami punya aplikasi di smartphone, di Playstore dengan nama KPU Kota Surabaya. Yang itu bisa untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar di daftar pemilih atau belum. Dan yang kedua adalah update terhadap kegiatan dari KPU Kota Surabaya sendiri. Surabaya menjadi kota pertama yang memanfaatkan sistem data terbuka untuk Pilkada. Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Wahyu Permana mengatakan sistem open data yang dilakukan Kota Surabaya sebagai bentuk transparansi informasi mengenai Pilkada. Dengan adanya data yang terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat, maka masyarakat bisa memastikan bahwa pemilu yang dilakukan itu memang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip netralitas, jujur dan adil serta transparan. Wahyu menambahkan open data dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pilkada. Namun data tersebut harus diaudit oleh instansi yang kompeten. Dengan konsep keterbukaan data akan memudahkan masyarakat mengakses informasi Pilkada di manapun berada. Selain itu, keterbukaan data diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga Kota Surabaya dalam Pilkada Serentak tahun ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Valentinus Hartayan, Metro TV Jawa Timur